Al-Fatihah Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan Demikian firman Tuhan Bapak-Ibu Saudara Jemaat di Kolose pada masa itu menghadapi tantangan dan cobaan Yang mana banyak pengajar-pengajar sesat Yang menyesatkan mereka dengan filsafat kosong Ya, Mangan Nang ya Goda ngakapa ngajari perpoda haliduon Nah, Mangan Nang Saya juga berpesan supaya di masa kita yang serba canggih ini Supaya kita tetap waspada Mawas diri Dan jeli memperhatikan ajaran-ajaran Yang banyak mungkin berselihuerannya dengan kecanggihan teknologi saat ini Youtube, Google Yang bisa memberikan kita renungan yang kita sukai Atau ajaran-ajaran yang mungkin kita kehendaki Yang notabene Renungan atau ajaran itu sama sekali tidak berdasar akan firman Tuhan Saya tidak mengatakan bahwa Renungan-renungan yang kita dengarkan itu tidak benar Tetapi yang saya tekankan adalah Supaya kita lebih mawas diri Dalam mendengarkan renungan Dalam membaca tafsiran Dalam membaca penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan firman Tuhan Mangan Nang Malu adung na hurang takkas Sukutupad di tata langsung Ya Tasyukun Tasyukutupad haladuk Nah, supaya kita jangan tersesat Mangan Nang Kita juga harus akui Banyak juga pengajar-pengajar sesat Ajaran-ajaran sesat yang Yang berselihueran saat ini Di tengah-tengah kehidupan kita Nah Memang Nang dipainggu apostel Paulus Huria kolose Asahot nasida marsihohot dibagasan Kristus Jesus Ala dibagasan Kristus do Ya Buni saluhut habisuhot do Parbinotuan narga Maka firman Tuhan ini juga mengingatkan kita Bahwa takut akan Tuhan adalah Permulan hikmat dan pengetahuan Asahunang Allah nasida Dililuhun filsafat kosong nakini Marsihohok manasida Di bagasan Kristus Nah, Maka Bapak Ibu Saudara Supaya kita jangan mudah disesatkan oleh Ajaran-ajaran sesat Ajaran-ajaran yang kosong Mari, Maka Bapak Ibu Saudara Tetaplah hidupmu Berdiri di atas dasar yang teguh Yaitu Kristus Yesus Tuhan Ya Tetaplah imanmu kokoh Dan tetaplah kita Berpegang teguh kepada Apa yang dikatakan oleh Firman Tuhan Ya Supaya kita tetap Paling tidak Mau membaca firman Tuhan Supaya kita jangan mudah disesatkan oleh Ajaran-ajaran sesat Ajaran-ajaran Ajaran-ajaran Yesus Duhmual ni Pahhabisuhon Doha perbinotoan narga Dibahini Mano toko marsawur Doha tuhatai Dibagasat tangyang Doha marhiti Nama jahatani tuhatta Asahunang murahita Diela-iela Perbinotoan Habisuhon ni Portibya Tuhan memberkati Amin Mertu adu akan adu Mangihon hatani Dibata Jalan opiopsa Amin Amin